Artinya di Ipoh sendiri jarang atau sampai hari inilah paling tidak, itu suara ganjar pernos saya kira stabil di angka yang sama seperti yang teman-teman lihat di bulan Juni kemarin, yaitu di posisi yang masih dibawah Prabowo dan juga masih dibawah dari Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan sendiri mengalami peningkatan tapi tidak signifikan sehingga bisa dianggap suara Anies cukup stabil dibandingkan dengan ganjar atau dibandingkan dengan Prabowo Subianto yang memang alami peningkatan yang luar biasa. Nah ada dua hal saya kira, yang pertama dari sisi peningkatan misalnya, Anies Baswedan bertahan di posisi tengah bahkan di November 2022 termasuk juga di Maret yang lalu Anies Baswedan berada di posisi yang atas. Kemudian di Juni ini karena mungkin banyak aktivitas endorsement terhadap Prabowo Subianto, kemudian sentimen dukungan Presiden Joko Widodo yang lebih mengarah pada Prabowo, itu membuat Prabowo Subianto itu mengalami peningkatan yang signifikan. Termasuk juga karena anggapan publik bahwa Prabowo Subianto sebagai tokoh yang paling pasti terusung dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian juga lambatnya atau sulitnya ganjar panowo meningkat misalnya. Kalau dari survei kan kita lihat ada dua hal faktor. Yang pertama adalah distribusi suara partai politik. Distribusi suara partai politik itu yang akan memilih ganjar panowo secara dominan itu PDI Perjuangan. Dan itu pun hanya 58 persen. Artinya Prabowo Subianto mendapatkan sokongan suara dari PDI Perjuangan cukup besar. Bahkan Anies Baswedan saja tetap mendapatkan suara hingga 8 persen dari PDI Perjuangan.